Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Rabu 6 Juli 2022 terangkum dalam Sumekonya Diponis 6 tahun penjara jaksa penuntut umum KPK RI serta tim penaset hukum Dodi Reza Alex terdakwa korupsi penerima Suafi proyek PUPR MOBA kompak nyatakan pikir-pikir JPU KPK RI Albar Hanapi saat dikonfirmasi Rabu 6 Juli menyampaikan masih akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim JPU lainnya terhadap ponis pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Palembang setelahnya nanti akan menentukan sikap terima atau banding terhadap ponis tersebut disinggung adanya pihak-pihak lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tipikor Palembang diantaranya pihak PPK, PPTK, serta ULP yang disinyalir turut mendapatkan Jatalfi Albar Hanapi menjawab masih akan mempelajari putusan lengkapnya dari pengadilan Tipikor Palembang pihaknya belum menyimak secara utuh pertimbangan ponis pidana seperti apa dan dalam persidangan juga hanya dibacakan amarnya saja Albar Hanapi menegaskan untuk menetapkan tersangka baru dalam perkara ini apakah dari hasil pembuktian perkara di persidangan ditemukan bukti dan fakta yang mengarah kepada tersangka baru adalah kewenangan pihak penyidik KPK RI Hal senada juga dikatakan penasihat hukum terdakwa Dodi Reza Alex Waldus Situ Morang didamping IK Emery Duan Said yang juga menyatakan pikir-pikir terhadap ponis 6 tahun tersebut dikarenakan belum mendapatkan salinan putusan utuh dari pengadilan Tipikor Palembang Waldus mengungkapkan pihaknya memang menyatakan pikir-pikir dan untuk upaya hukum selanjutnya masih berkoordinasi dengan klien dan kemungkinan menyatakan banding namun tentunya harus mendapatkan salinan putusan utuh terlebih dahulu untuk dipelajari menurutnya masih ada beberapa poin yang tidak disebutkan dalam amar putusan majelis hakim diantaranya tidak dibacakan terkait barang bukti uang sebesar 1,5 miliar yang diamankan KPK Waldus mengatakan karena hakim hanya membacakan pokok-pokoknya saja namun yang pihaknya tangkap uang 1,5 miliar itu tidak terbukti karena memang berdasarkan keterangan kliennya uang itu dari ibu Elisa yang diperuntukkan membayar jasa pengacara Alex Nordin Fadli, Sumeko TV melaporkan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa akan memperjuangkan nasib 3.000 lebih guru honorel menyusul rencana pemerintah pusat menghapus pegawai non-ASN itu Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan akan tetap memikirkan nasib status guru honorel di Kota Palembang Sedangkan persoalan di luar guru seperti tenaga kesehatan belum ada regulasi yang mengatur untuk pengangkatan Ratu Dewa juga menambahkan hal ini termasuk yang belum mendapatkan formasi di non-PG yang tersebar di beberapa OPD yang lain Dirinya sudah masukkan usulan untuk masuk dalam formasi penerimaan P3K Ratu Dewa juga mengatakan sedang menghimpun berapa banyak yang harus ada formasi dan diminta kepada BPK SDM Kota Palembang untuk segera disampaikan Selain itu dirinya akan kirimkan surat ke Kementerian Pan-RB dan BKN Denny, Sumeko TV melaporkan Sebanyak 150 atlet skateboard in orga komunitas Indonesia skateboard dari berbagai provinsi mengikuti rangkaian lomba skateboard Kornas 6 Sumsel yang digelar di Skatepark Jakabaring Sport City Palembang, Ratu, 6 Juli pagi Sejumlah peserta skateboard satu demi satu menunjukkan aktrasi kemahiran bermain skateboard Mereka menunjukkan keahlian masing-masing untuk mengumpulkan poin Official Kiss Pulsat Tri Utama mengatakan bahwa hari ini lomba skateboard sudah tahap final Terdapat dua jenis perlombaan yakni street dan park Untuk street terbagi menjadi empat kategori yaitu B-Giner, Under-15, Open, Wanita Dan masing-masing kategori terdapat 10 finalis yang berlomba Sedangkan untuk jenis perlombaan park terdapat dua kategori yaitu Kelas Pria dan Wanita Masing-masing kategori terdapat 10 finalis Dan semua akan diambil tiga besar untuk merebut medali Tri menjelaskan perbedaan antara jenis perlombaan street dan park Untuk street menggunakan area ekstrim Yang mana terdapat rintangan menggunakan properti seperti di jalanan Sedangkan park mengandalkan transisi dan kecepatan yang dinilai Nabang, Sumeko TV melaporkan Dua pemuda yang mengendari motor Yamaha Miu BG2874ZS Mengalami keselakaan di atas jembatan Musi 4 Palembang Rabu 6 Juli Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Kedua pemuda tersebut yakni Muhammad Raka Al Rifat 12 tahun dan Muhammad Zaki Ramadan 14 tahun Warga jalan Nasrani Kelurahan Pipa Reza Kecamatan Kemuning Palembang Kandid Gakum Porrestabes Palembang Ibtu ARC Kakum mengatakan Bahwa kronologis kejadian berawal dari sebuah mobil pickup warna hitam BG8702IU Yang dikendari Sugianto 41 tahun Dari arah jalan Gai Haji Azhari menuju tempat kejadian perkara dengan melaju cepat Mobil tersebut menghindari kendaraan di depannya namun tidak bisa Sehingga langsung menabrak dua pemuda pengendaraan motor Yamaha Miu BG2874ZS Yang sedang berboncengah Akibat kejadian ini satu pemuda Muhammad Raka Al Rifat meninggal dunia di tempat Dan satu pemuda Muhammad Zaki Ramadan mengalami luka-luka lecet Dan patah tangan di TKP Kini korban sudah dibawa ke RS Pelabuhan dan sopir pickup berada di RS Muhammad Tia Palembang Korban tersebut merupakan kakak beradik dan juga atlet menembak yang akan dipersiapkan di pon mendatang Denny Sumeko TV melaporkan Formasi Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus kembali berkurang Setelah tiga hakim PN Palembang alih tugas ke beberapa kota di Indonesia Meski begitu juru bicara PN Palembang Efrata Happy Tarigan SHMH Mengatakan minimnya jumlah hakim Tidak terlalu berpengaruh besar dengan banyaknya jumlah perkara yang masuk di PN Palembang Efrata saat diwawancara di sela-sela acara pengantar ahli tugas Tiga hakim PN Palembang pada Rabu 6 Juli mengatakan Saat ini jumlah hakim yang dimiliki PN Palembang ada 17 orang Setelah tiga orang hakim pindah tugas ke beberapa kota di Indonesia Ada pun tiga hakim yang dimaksud yakni Wakil Ketua PN Palembang Yose Rizal SHMH Menduduki jabatan barunya sebagai Ketua PN Bandung Hakim Tessin Manjunta ahli tugas menjadi hakim pada PN Tangerang Serta hakim Said Husin SHMH Ahli tugas menjadi hakim di PN Jakarta Timur Efrata tidak menyangkal dengan berkurangnya tiga hakim tersebut Juga mengurangi formasi hakim dalam penanganan perkara Di antaranya perkara tindak pidana korupsi Dengan menyisakan hanya dua hakim tipikor saja Efrata juga menegaskan sekali lagi hal itu tidak terlalu berpengaruh Terhadap banyaknya penanganan-penanganan perkara Khususnya perkara korupsi di PN Palembang Masih bisa diatasi Di beberkannya telah ada upaya sebelumnya Dengan mengajukan penambahan sejumlah hakim Termasuk hakim tipikor yang baru Kepada Mahkamah Agung RI Selain itu Efrata Happy turut menunturkan Pada pertengahan bulan ini Akan dilantik wakil ketua PN yang baru Dan itu akan menambah formasi hakim tipikor yang ada saat ini Fadli, Sumeko TV melaporkan Demikian Sumeko News hari ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtubenya Sumeko Official Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton